Naharia kota bagian utara Israel, Galilea, telah dibakar Hezbollah pada selasa 6 Agustus 2024. Sebanyak satu skuadron drone Hezbollah diketahui telah diterbangkan hingga beledak serta menimbulkan korban jiwa. Mengutip dari KBR, pada 6 Agustus pihak berwenang Israel menuntut balas dendam dengan dalih menegakkan keadilan. Mengingat satu korban tewas ditemukan dalam ledakan pesawat nirawak tersebut dan dikonfirmasi media Israel. Wali kota Naharia Ronen Mareli menegaskan bahwa apa yang terjadi di Naharia harus terjadi juga di Beirut. Dikonfirmasi juga bahwa impas serangan udara Hezbollah ini adalah sirida berbunyi dan jelas mengindikasikan serangan roket di Israel Utara. Di satu sisi, Hezbollah mengonfirmasi bahwa pihaknya benar telah melontarkan satu skuadron pesawat nirawak. Targetnya adalah markas pimpinan Brigado Golani dan juga markas unit Egos 621 di Barak Saraga. Sebuah ledakan dahsyat dilaporkan terjadi di wilayah Galilea di Israel Utara pada selasa 6 Agustus 2024. Israel mengindikasikan bahwa pangkalan militernya mungkin telah menjadi sasaran dan Hezbollah juga mengonfirmasi mereka telah melakukan serangan udara dengan satu skuadron pesawat nirawak serang atau drone. Kelabok itu menargetkan markas pimpinan Brigado Golani dan markas unit Egos 621 di Barak Saraga, Begutip, Palestine Chronicle. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!